assalamualaikum selamat datang kembali di dapur lulu bunda alfarisi hari ini aku membuat pesanan lagi sumpia abon ini rame banget kemarin aku udah nyelesaikan 9 kg sumpia dan kali ini aku membuat pesanan lagi sebanyak 3 kg dan disini juga aku mau menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah dilontarkan pertanyaannya di video sebelumnya nah teman-teman banyak banget yang belum paham dan belum tau gimana kalo pake kulit lumpia yang biasa itu ya oke langsung aja kita akan membuat sama-sama nah disini aku mau pake kulit lumpia yang biasa yang bulet kayak gini kemarin banyak yang nanya gimana kalo pake yang bulet motongnya gimana dan ngelipetnya gimana oke langsung aja kita akan memotongnya ya jadi disini aku udah siapkan 5 bungkus lumpia kayak gini ya isinya 1 bungkus 50 lembar langsung aja kita akan potong jadi 1 lumpia ini kita akan potong menjadi 8 bagian ya nah disini aku ditemani pak suami untuk mengerjakan sumpia karena bikinnya banyak banget setelah dipotong jadi 2 ini kita akan potong jadi 2 lagi nah seperti ini ya jadi kita potong tuh kayak bisa gitu ya temen-temen ini diameternya sih berapa ya kurang tau ya pokoknya ini yang agak besar kemarin aku beli ada yang agak kecil ya yang agak kecil mungkin akan jadi 6 kalau ini 8 bagian oke kemudian selanjutnya ini aku siapkan abon abonnya ini ada setengah kilo ya kita pakai secukupnya dulu nanti kalau kurang bisa kita tambah jadi enaknya pakai tempat kecil nah kemudian kita siapkan perkatnya perkatnya ini cukup simpel aja temen-temen tepung terigu yang dilarutkan kayak gini ya gampang banget nah setelah itu kita akan kelupasin satu persatu kayak gini ya temen-temen jadi enaknya atau lebih cepatnya lagi kita kelupasin semuanya yang sudah kita potong tadi ya jadi semuanya di kelupasin sampai selesai nah baru bisa langsung kita simpan ya di plastik agar nanti dia gak kena udara gak gampang kering karena kalau kering itu cepet pecah ya kemarin ada yang nanya kenapa kalau dilipat pecah kulitnya ya itu tadi ya temen-temen karena dia udah kelamaan di suhu ruang jadi dia keras kaku sehingga susah untuk dilipat dan aku juga mau jawab pertanyaan temen-temen kemarin ada yang nanya kak gimana kalau pakai kulit pangsit gak ada kulit lumpia nih di tempatku pakai kulit pangsit gimana boleh saja cuman nanti itu tekstur kerenyahannya itu jauh berbeda dengan kulit lumpia ya mungkin kalau kulit pangsit itu nanti sewaktu dipecah atau dimakan digigit itu mungkin agak ada alot-alotnya karena kan kulit pangsit itu agak sedikit tebal dibanding dengan kulit lumpia nah ini temen-temen kulit lumpianya udah selesai kita kelupasin semuanya jadi sebagian kita simpan di plastik kayak gini ya biar dia tetap lembab tetap lentur sewaktu dilipat jadi sebagian kita masukkan di plastik kayak gini dan sebagiannya kita akan lipat nah caranya temen-temen kita susun semuanya kayak gini ya susun banyak baru kita lipat-lipat ini teknik atau cara biar lebih cepat untuk melipatnya ya lipatnya kayak gini ya temen-temen tonton di videonya ya caranya seperti ini nah gulungnya itu sambil ditekan kayak gini kemudian bisa di lem nah lipat kanan kiri kayak gini kemudian ditekuk depan dan digulung kemudian dikasih perkatnya tepung terigu tadi dan sambil ditekan jadi dia gak gampang lepas jadi pas digoreng itu gak lepas ini kenceng banget ya nah kayak gini ini mudah banget jadi kalau kita pakai kulit lumpia yang bulat kayak gini hasilnya itu lebih banyak dibanding kita pakai kulit lumpia yang spring roll itu ya kalau yang spring roll isi 50 lembar itu dalam satu bungkus itu bisa menghasilkan 400 gram sumpia tapi kalau kita pakai kulit lumpia yang bulat kayak gini kita bisa menghasilkan 5,5 sampai 6 on sumpia yang sudah mateng ya nah ini dia temen-temen hasilnya ya udah mulai terkumpul dan untuk isiannya nah itu gak harus abon ya karena kemarin banyak yang nanya kalau diganti coklat gimana boleh aja bisa diganti coklat atau keju nah ini yang ada cabenya itu aku kasih tanda itu yang pedes doer ya temen-temen ini udah selesai semua kita gulungin selanjutnya langsung aja kita goreng jadi minyaknya ini udah aku pakai gorengan yang sebelumnya ya temen-temen nah kita gunakan minyak yang benar-benar panas sehingga dia tuh benar-benar mateng jadi matengnya itu gak yang kemelingkingan ya nah ini kita biarkan goko baru bisa kita balik jangan sampai kita tinggal ya jadi nanti ini matengnya merata jadi terus kita balik-balik kita aduk-aduk nah kalau warnanya udah berubah kuning ke coklatan aroma harumnya abonnya udah keluar nah kayak gini ya temen-temen ini bisa kita angkat kemudian kita tiriskan dan bisa kita goreng lagi step selanjutnya sampai dengan selesai dan ini hasilnya jadi ada yang nanya kak gimana sumbyanya itu bisa bertahan berapa lama jadi sumbyanya ini bisa tahan lama ya kurang lebih 1-2 bulan tapi ada syaratnya temen-temen gorengnya harus benar-benar mateng dan penyimpanannya harus benar-benar benar-benar dingin nah ini dia temen-temen hasil sumbyanya jadi ini tuh kunyaku beneran renyah tuh sampai ke dalam renyah banget ya cuman kita pencet kayak gini langsung hancur jadi gak ada yang amem atau belum mateng kayak gitu nah kalau benar-benar mateng ini bisa tahan lama banget ya nah kemudian ini kalau sudah benar-benar dingin ini bisa kita packing karena ini mau aku jual ya jadi kita packing ini aku mau packing per 500 gram ya nah ini packingnya yang ekonomis aja ya temen-temen cuman kita pakai staples kayak gini jadi ini mau dijual berapa aja tergantung harga bahan pokok di tempat temen-temen ya nah ini dia temen-temen udah jadi oke selamat mencoba semoga berhasil sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh